106 Wamada qawwamal jumlada Ini ya Wamada dan kapan-kapan Qawwamal jumlada Seseorang Membuat Harga Al-jumlada secara total Jadi dia kurs Dalam wujud uang Jadi dia punya kambing 40 40 kan udah kena zakat Dia total tuh Harga kambing Umpama 1000 dirham 40 kambing Harganya 1000 dirham Ini yang dikata Qawwamal jumlada Dia hitung Pakai duit Pada binatang Yang dia miliki Dan udah pernah Kewajiban zakat Namanya Qawwamal jumlada Wa akhwajah sahih Dan dia keluarin Binatang yang sehat Ini masih mengenai Tentang Nguarin zakat Atau orang Puni binatang Yang pernah Wajiban kata Kapri Muama Hati yang sehat Ada yang sakit Ini kira-kira Yang mana Yang buarin Kan warin Aturan Udah tuh Ya Kalau sakitnya Separuh-separuh Berapa Kalau yang sakit Tiga berapa Berapa Yang sakitnya Sepertiga Berapa Itu udah tuh Akhwajah sahihatan Hendaklah Dia keluarin Yang sehat Yang seimbang Dengan harga Seper empat puluh Jadi dia total Semua harganya Umbanglah Serebuk Tuh empat puluh Kambing Dia keluarin Dia keluarin Kambing Yang sehat Seukuran Harganya Seper empat puluh Kaga Maka hukumnya Mencukupi Jadi Umbanglah Total Serebuk Dirham Empat puluh Kambing Serebuk Dirham Jadi Kalau Serebuk Empat puluh Kambing Serebuk Dirham Seper empat puluh Nya berapa Tuh Bagi Empat puluh Serebuk Berarti Dua lima Kuarin harga Kambing yang sehat Yang harganya Dua lima Dirham Itu Kambing Kambing yang sehat Yang seumpama Dua puluh Lima Dekat Nah Memang Lalu Lalu ganas Seandainya Kambing-kambing Yang sehat Itu Seandainya Kambing-kambing Yang sehat Itu Pihak Kambing-kambing Kambing-kambing Yang sehat Padanya Yang jumlah Empat puluh Dunang Wajibi Di bawah Ukuran Yang wajib Itu Kambing-kambing Yang sehat Yang terdiri Dari Empat puluh Dunang Wajibi Di bawah Ukuran Yang wajib Ajza'ahu Maka mencukupi Bagi orang Tersebut Sahih Hatun Wamari Mengeluarkan Zakat Yang Kambing Yang sehat Dan Mengeluarkan Zakat Kambing Yang sakit Artinya Apa Dia kena Kewajiban Zakat Kena Kewajiban Zakat Ini dia Nguarin Yang sehat Nguarin Yang sehat Kambing Yang sehat Tumen Harga Yang sehat Harganya Di bawah Yang sakit Umpama Nih Laukana Sehat Rupiah Seandainya Binatang Binatang Yang sehat Di antara Empat puluh Itu Duna Wajibi Di bawah Binatang Yang kuduhnya Dia keluarin Tapi sakit Dia punya Kambing Sehat Dia punya Kambing Empat puluh Tapi Kalau Dia keluarin Yang sehat Harganya Di bawah Daripada Kambing Yang sakit Yang sehat Kekil Yang sakit Gede Kata Ulama Boleh Dia keluarin Yang sehat Walaupun Harganya Rendah Dia kan sehat Aumar Masih tinggi Masih tinggi Dia mau Luarin Yang mana Nih Atau Ulama Kalau Pertimbangannya Begitu Laukana Sehat Fihat Bunan Wajibi Seandainya Yang sehat Di bawah Yang kuduh Dia keluarin Tapi sakit Boleh Buat Yang sehat Walaupun Harganya Murahan Yang sakit Boleh Karena Harganya Masih tinggi Ya paling sakitnya Sakit-sakit Belum lama ini Kalau sakitnya Belum lama Uruk Dan jika Adalah Kambingnya Itu Wanita Semua Ada orang Punya Ambil Empat puluh Nye Empuan Semua Separuh Laki Separuh Empuan Kasus Yang pertama Empuan Semua Ada orang Punya Ambil Empuan Semua Ada lagi Separuh Punya Kambing Lelaki Dua puluh Dua puluh Lelaki Kuan Kata Ulama Jangan Diambil Untuk Melaksanakan Kewajiban Zakat Keduali Yang perempuan Zakat Perempuan Ada orang Punya Empat puluh Kambing Kalau Empat puluh Kambing Dia punya Empuan Semua Atau Ada laki Ada Empuan Nguarin Zakatnya Yang Empuan Nanti Ada Aturan Aturan Dimana Seseorang Dibolein Nguarin Pakai Lelaki Itu Nanti Ada Aturannya Hukum Asalnya Hukum Empuan Sebab Si Mustahik Yang Dapetin Kambing Empuan Punya Arupan Anak Kebaik Ada Lagi 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 Jadi Kalau Bukan Kambing Puan Panjang Apu Yang Terdahulu Pada 25 Otak Hai nih ngomongin onta nih kalau tadi ngomongin kami sekarang orang punya 25 onta inda pakti bintila maha Ben kalau 25 otak marun zakatnya apa 25 otak zakatnya satu onta bintu makar bintu maha kuat 25 otak zakatnya satu bintu makar bintu maha kuat eh begitu dicari bintu makar gak nemu adanya ibnulabun ibnu laki ibnulabun ontak lelaki yang emaknya nyusuin adanya dia mau bayar pakai bintu makar nggak ada maka boleh dia bayar dengan ibnulabun Hai kalau kambing 40 udung kuat dia ada punya beli kambing kuat mau tukar tambah dari yang ada nggak jadi masalah mending kuat gitu kecuali dia punya laki semua dia mau tukar tambah agar dia mau dia mau beli kagetnya duitnya ya udah laki gitu wah ini 25 otak dia mau bayar kudunya 25 otak bintu makar eh bintu makar eh bintu makar eh bintu makarnya agak ada maka dibolehin ibnulabun ngelaki kamu zakat pada tiga puluh sapi tiga puluh sapi pakai apa zakatnya satu sapi lelaki boleh pakai lelaki jadi ada tempat-tempatnya dimana kita bayar zakat hewan pakai perempuan sama lelaki itu ada aturan ada aturan ya temen ini sih kita cuman belajar doang lah ngapalin gak ada siapa yang punya kambing yang punya miara ayam aja susah miara ayam tapi biar tau iya iya siapa tau kita nggak tau penghoirul punya bermenang baru orang Cijayanti merupanya kambingnya banyak ya jadi berlaku lagi nih hukum kayak hukum buddha ngapa masih ada di kita pikir kita pikir yang paling belakang apa pasti ada ngomongin buddha padahal di kampung kita nggak ada buddha di negeri 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 ne Hai wabir kamsin minal ibiri dan lima pada kami pada ontak orang punya lima otak satu kambing hai 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 nih di sebutin Pakin nahmu yudzi Pakin nahmu yudziu maka sesungguhnya mencukupi Hai orang punya 25 ontak kudunya bintu maafat Pakin nahmu yudziu ibnul abunin jawabannya nih yang 25 ontak kudunya bayar dengan bintu berbintu maka Pakin nahmu yudziu ibnul abunin boleh dia bayar pakai ibnul abun konta lelaki yang semuanya lagi nyusuin Hai kalau orang punya 30 sapi kasus yang kedua jawabannya wadabim dia bayar pakai sapi lelaki tapi hai 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 pada kasus yang ketiga orang punya lima otak zakatnya jazahum wadabun boleh pakai kambing jazah yang udah kupak lelaki kambing kupak lelaki wadabun atau kami gembel yang udah setahun awtani ma'jin ma'jin atau kambing jawab yang umumnya dua masuk ketiga lelaki tuh yang lelaki tuh ini ngomongin lagi zakat pakai binatang-binatang lelaki asal mulanya yang perempuan tapi dalam kondisi kondisi tertentu dibulein lelaki mana kalau nggak ada bintu maafat orang punya 25 ontak zakatnya bintu maafat wadabun orang punya 30 sapi enggak ada yang perempuan boleh ini lelaki tapi orang punya lima ontak zakatnya satu kambing kambingnya boleh yang lelaki boleh jaga boleh doang boleh taniyatu ma'jin ini iya lelaki nih wadabun saya akan pakai lelaki wakinta ma'khabat dukuran wa'allahu a'lat biswa apa namanya jangan tersebut bismillahirrahmanirrahim hadis kasabatu satu membeli kunyit jam-jam sektor ada siapa maka cilunya maka cilunya maka cilu menghaci mana dia efek-refek ini mbeli kunyat Bismillahirrahmanirrahim